Oke, ketemu lagi dengan saya Eko, Dianingkan sesama motor seluruh, diri motor bekas yang mencoba terbuka apa adanya, disini kamu bisa tergabung diri harga jual biar perbaikan proses perbaikan motor baru masuk sampai ready kita refund buat kalian semua semua dan semua Oke, hari ini kita akan refund buat kalian, motor seluruh lagi masuk ya, nah udah CP, nah ini ada 2 CP dan ada lain-lainnya, tetap Dianingkan sesama motor seluruh, referensi motor bekas saat-saateng keadaan, ayo, sinau, parah Oke, buat kalian kaum herek, kaum herek, oke, senang-senang herek, nah hari ini kita kedatangan motor ini, nah ini ada Honda GL100, tapi dimotif herek, ini herek generasi yang lain ya mas ya, dari mas Arya ini herek generasi yang lalu Oke, seorang update, seorang update mas, seorang update mas, tapi tenang lagi, kita dapat ikan murah, dilihat dulu aja, diniku aja harganya, sehingga penting pada sosoknya, ya toh Nah, ini is dimotif mas, is dimotif, ini basic GL100 tahunnya 79, wah kue banget, pelek depan pake erosi, rosi itu, rosi itali, belakang pake erosi, tapak lebar Joke seperti biasa, ciri khas joke CP itu kayak dingklik cari mas ya, kalau dingklik gede lah, bunter lah, ini ada seteluan sedikit modernisasi ini Ini, ini, ini lampu digital, apa lampu digital, speedo digital ini, wah ini Cuma saya masih ngelengkel ya ini, ini semurah wai, 7 ke 8 ini rapopola, dinego aja, kita cuma sedinego, ini kurang murah dinego wai Pajaknya hidup, eh pajaknya mati, suratnya komplit, pati L ya, Surabaya Jadi, buat teman-teman yang seneng per motor CB-an, per CB-an, per CB-an, ini pengenek motor GLCP di modif CB-nya, ini, ini 7 ke 8 aja, masih bisa ngego setelah liat unit Nah, ini seorang, wah ini seorang, jadi DP-6 boleh lah ya, DP-5 masih boleh, ya ini, generasi B ya Terus, kemarin kita dapat lagi Mio, 2010, ini Mio Sol ya, Sol generasi pertama, ini kemarin dapatnya di angka 4,5 juta Motornya api, ini full stiker, nanti kita buka atau, nggak usah lah, ini stiker api ini, birunya api Nanti di salon dulu, ready di angka 6,6,5 lah, kalau jangan lihat di video sebelumnya, kita punya Mio Sporty, itu udah laku ya Laku 6,8, tapi rong semelas ya, karena nyari motor-motor lama, ini yang bagus, itu susah Terus, ini Supra yang kemarin, kita kan dapat satu lagi tadi, 2017 putih, 10 juta, mau tak review, mau nonton di Gondi Indy mau Kita lagi diripan ya, karena ada butuh diripan dikit, ini 2014, yang kemarin dapatnya 7 juta Mau kita pajaki dulu, mau kita restorasi dulu, ini yang kita repen-repen, ini kita muluskan dulu, nanti redis sekitar 9 jutaan aja Dapat Supra, 1,25 injeksi ya, mungkin sekitar songos, songos setengah, maksimal 10 lah, mungkin nggak nampak ya Nih, terus ini ada fixen, nah ini fixen lighting mas, nah yang tanya-tanya fixen kemarin, mas fixen-mas fixen memang enak ini Ini 2014, ya, pasalnya 2015 itu rata-rata udah advance, advance itu yang ininya kuning Apa namanya, bloknya kuning, ini masih lighting, modelnya bersama, 2014, ini kan dapat diangka 9,5 jutaan enak 10 lah Kitar itu ya, ini kilometer masih 27 ribu, masih bagus band depan bawaan, band belakang dapat diganti Ini pilih, ini pilot street, hape ini Oh, mesin ini rusik mas ya Ini nanti tadi sekitar 12-an ya, 12-an, dapat fixen lighting 2014 Di sampingnya lagi, vario techno Itu regane sekitar 8 jutaan, soalnya yang ambil kayak gitu, 6 ke 7 ya ini Ini vario techno Dan untuk motor bekas itu kondisional banget ya, harga sesuai kondisi Ini hape, ya cik, rata-rata, antep lah regane Ini elak kadang-kadang maharapayu, murah banget Ini 2010 Nah, ini kemarin kita dapat motor ini 2019, satu sekit, ini dapatnya murah Cuma 16,3 juta murah Ini nge mas, ini motor mahasis nge 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 ini ada sedikit, harus ganti ini Ini kena opo, saya nggak tahu Ini insiden kayak iya, tapi nggak begitu parah Dilihat dari ini, hand-handle utuh semua Cuma ini bagian ini pecah, nanti kita ganti dulu Kita beli ini dulu Nah, nanti setelah selesai dirustrasi, baru kita resipan ulang Buat kalian nge supra murah, ini ada 2010 Cuma 7 jutaan aja Supra X 2010 Ya kan Oke, kita lanjut ke atas Oke, ini ada lagi Revo Absolute 2017 Ini minggu ini 6,7 juta Ini rata ini mas Nganti ini, nah nanti ini ya Sama ganti ini Nanti kita muluskan dulu, ready di angka sekitar 8-9 jutaan Sudah dapat Revo Absolute 2017 Ini Revo kayak gini tuh nyari bagus, susah mas Soalnya motor kayak gini tuh biasanya Nge operasional Operasional jenis, operasi karunali betul-betul ya Motornya capek Ini motornya bagus Ban-ban api, mesin saya resip Bukan bekas Apa jenis mas? Bang liling Orang bekas nagi-nagi bang liling Jadi ini bagus lah Kak C, saya murang ewu awet Duit motornya doang duitnya jadi mas oke kita lanjut ke atas sana disini ya nek-nek vario atau suave ini ada 185 model old 2015 light old ini ini kemarin titiknya murah tapi kan harus ganti banyak ini ya nih ganti banyak part ya kita ganti dulu part-partnya dan partnya kita pastikan ori semua itu ori kalau misal ternyata kita beli ori tidak ada misalnya ada motor disini yang harus ganti part orinya tidak ada kayak kemarin gue apa ya susah gue ori ini paksa kita ganti limitasi ya tapi kalau ada ori kita usahakan ori semua ini 2015 biasanya kayak gini itu reddit seangka sekitar 16-an ya 16-an no sticker-sticker next sticker biasanya kita kasihin nomor 2 gak ori ya KW ya ini ori ini agak susah nyarinya soal Honda itu saya gak tau Honda ini gue anu ke angel gue serpatu angel saya gak ngerti itu terus saya coba lagi R15 last nah buat kita nyari R15 budget 23 jutaan ini ada nah 2017 kilometer rendah warannya hitam pajaknya baru hitam drop ini 23 jutaan aja udah dapet R15 V3 ya istimewa ini istimewa soalnya daganganku oh nah ini istimewa benar mas kita disini tuh motor ada grade-nya ya dari grade-nya yang paling wapik dari grade-nya yang paling istimewa kita kadang-kadang ada sampai grade-nya yang murah kalau kemarin contohnya kita punya CBR R15 cuma R18 juta itu pernah punya dan yang R16 serga R16 serga pitulah serga ini jadi kita jual itu sesuai kondisi jadi yang jari-jari duit itu rambut di sini ada sol GT 2012 ini harganya 8 jutaan aja mas ini belum di amplas ini ya ini 2012 8 jutaan aja sol GT 110 cc ini gerasi pertama yang injeksi ya gerasi pertama ini si carbbrushing tadi sewebdu tadi biasanya kayak gini ngambil dengan 6, 6, 6, 6, 5, 7 sekitar itu kondisional banget nelek ya 5, 5, 5, 5, 5 kadang-kadang dapet karena motor lama itu gini naik isi api ya kadang-kadang reganya fantastis mas kayak review kemarin api itu ya kita 2010 itu nawar sampai 5, 5, 6 juta ruksi nelek ya petang-petang petang setengah boleh kan gitu terus ini 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 kita ini 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 NCMX 2012 kopling ya kopling ini kematian dapetnya 8 juta nah ini sudah kita restorasi dan sudah kita ganti yang mati sudah kita ganti ini ini ready di angka 11,5 juta 11 setengah sudah dapat ya NCMX 2012 kopling 5 sepit 5 sepit ini sudah kopling ini kopling kan 10 juta dapat 12 juta itu yang AT ini kopling itu dia 5 sepit yang pertama yang kedua dia double disk nesing AT itu tidak double disk nesing ini cb150R special design ini kematian dapatnya 13,5 eh 13,8 kleru 13,8 ganti ban belakang sama ganti ban belakang sama nge-rapek ini ini belum di-rapek ke mas ini ya kok di-rapek ke mas ya di-rapek ke mas di-rapek ke ini kita kesungguh lopo gitu di-rapekkan dulu ini 2016 kilometer rendah ini kilometer rendah kilometer di angka 18 ribu ya bahannya beneran di bawaan semua karena udah halus kita ganti kemarin lalu saya bening mas ini udah ready di angka itu lah 1 juta di nego aja setelah lihat judit 11 juta aja terus saya satra F 2010 ini meskipun tahun lalu 10 ini barangnya api mas ini api nih mesinnya saya cycle ya ini kita dapat di harga 6,5 itu kemarin ini tt soalnya cuma kuncinya saya pernah ganti kuncinya ini kipinya taternya ayo mas nah taternya ya cek sanya mas ya ini masih kilometer 26 ribu ya ini sayangnya spionnya gak ori nanti spionnya coba minta saya mintakan orinya jadi muri spion ori nanti ya ini ready di angka 9 juta 8,9 juta 8 jutaan lah 8,8 setengah soalnya nanti kemarin dapet 6,5 dan pasti ada biaya servis dan salon sebagainya ripen mesti ada jadi motor lama rakyat tangan ini tapi serang suruan masih ori semua ini rakyat tangan ini dimaklumi ya ini 8 ke 9 ya ready-nya nanti sepian nantikan ori gak apa-apa nanti ya 2010 emang tahun lama tapi apiklah barang ini terus ini mionya udah ready oh kurang sitik ini kurang lama depannya 2009 ini udah laku oke terima kasih udah nonton video kita jangan lupa subscribe like, komen, dan share karena dimana lagi jangan menemukan konten selengkap ini besok kita review-kan lagi karena hari ini mas Yosi udah masuk lahiran sih lahiran bujuni mas Yosi jadi gue jago oke review-nya anak yang gue gak perlu salam saya dan gue dari dengan saya motor seluruh referensi motor pekasah sehat-sehat dan ayo Sinau bareng